Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMPN 4 Murung SMPN 4 Murung terletak di Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Sekolah ini berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 2003 Sejak berdirinya, sekolah ini terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan Saat ini, sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022 dari Kabupaten Murung Raya Sekolah kami juga merupakan sekolah adiwiata sejak tahun 2022 Berikut ini merupakan profil, visi, misi, dan tujuan sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama, maulah kita tanjakan Suji dan syukur kepada kita sama Esa Karena anugah yang telah diberikannya kepada kita Saya, Erika SPD, Kepala Sekolah SMPN 4 Murung Raya Sekolah kami mendapatkan kesempatan Sebagai sekolah penggerak angkatan dua dari Kabupaten Murung Raya Untuk melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak Dari termutuknya murah emas dan murah cerdas Ada pun hal baik yang sudah kami lakukan kurang lebih dari satu tahun Dalam, pada program sekolah penggerak adalah Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Panjang dan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Tuhan kan meruntungmu Indonesia is a wonderland Pancasila Portbadan Pancasila Pas burung Pancasila Pancasila Jadilah generasi emas Cerdas berkarakter itu kita Terjumlah dan harus berani Kita terus toreh dan prestasi Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Dan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Pelajaran abad 21 diperlukan transformasi pembelajaran Yaitu dengan cara digitalisasi pembelajaran Salah satu yang kami lakukan Dengan memetaskan aplikasi Google Form Untuk membantu guru Dalam menyusun modul ajar Dan menyusun asesmen pembelajaran Biasanya kami di sekolah Dalam melaksanakan penilaian semester Kami menggunakan kertas atau manual Nah sekarang lebih memudahkan lagi Kami menggunakan aplikasi Google Form Karena selain memeriksanya lebih mudah Juga kami ingin mengurangi sampah Di lingkungan sekolah Terima kasih Setelah menaksanakan penilaian Akhir semester ganjil Saya merasa senang Ini merupakan hal yang baru Penilaiannya menyenangkan Dan saya tidak harus membawa air tulis